Hadis ke-9 juga tuan-tuan, berkaitan dengan mindset tadi. Kita cakap kan, mindset kita dengan mindset para ulama solehin berbeza. Jangankan kita berkaitan dengan akhirat ini. Kita kadang, mindset kita dengan orang jutawan pun berbeza. Justru kalau kita nak belajar, nak jadi orang kaya, kita diajarkan apa? Bukan diajarkan cemana nak cari duit. Pertama kali, kalau tuan-tuan pergi ke kursus-kursus, nak jadi jutawan, dia tak ajarkan cemana nak cari duit, banyak-banyak. Tapi yang diajarkan adalah, rubah mindset. Cara pandang kita dalam kehidupan berubah, hidup kita berubah. Sebab kita, apa namanya, hidup kita ditentukan oleh mindset kita. Itu dalam bahasa kita. Dalam bahasa hadis adalah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Daripada wasilah, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, Aku mengikuti sangkaan hambaku kepadaku. Engkau sangka apa, itulah engkau dapat. Ini kan berkaitan dengan mindset kan tuan-tuan. Engkau punya mindset positif, hidup positif. Engkau punya mindset negatif, engkau akan hidup negatif. Mindset orang yang positif, tuan-tuan, apabila dia nampak air semacam ini, ini kan perbezaan mindset selalu dikatakan macam tu kan. Kalau kita belajar psikologi, dia akan ajarkan. Tuan-tuan, apa, bagaimana kita nak sebutkan air dalam gelas ini? Orang yang negatif, dia akan cakap, gelas ini setengah penuh. Eh, salah, ini setengah kosong, betul tak? Ini kosong setengah. Orang yang mindset positif, dia akan, ini setengah penuh nih. Beza, setengah kosong dengan setengah penuh. Ada orang tertimpa masalah, dia cakap, ini cabaran. Berbeza dengan, ini musibah. Mindset, tuan-tuan. You cakap musibah-musibahlah, hidup negatif. Tapi kalau cakap, ini cabaran, positif, kita akan hadapi. Macam tadi, kita sakit, kita cakap, dosa apalah, kunis, selalu sakit. Memang negatif, kehidupan negatif, dia akan dapat negatif. Tapi kalau kita cakap, sakit, pahala apa yang Allah bagi ini, darjat saya Allah tinggikan macam ini, positif, dan tuan-tuan berbeza. Begitu juga hadis ini disebut. Aku mengikuti sangkaan hambaku kepadaku. Bersangkalah kepadaku, apa saja yang dia kehendaki. Maknanya, you sangka apa itu yang you dapat. Terpulang. Hidup kita ini ditentukan dengan pemikiran kita sendiri. Ya kan? Nah, orang yang minda positif, diajarkan oleh banyak para ulama, antara lain, ada satu kisah, kata Imam Al-Ghazali, dalam kitab Al-Maqsidul Asnah. Pada satu hari, kata Imam Al-Ghazali, Nabi Isa AS, tengah berjalan dengan murid-muridnya Hawari Yun. Tengah berjalan. Di tengah jalan, mereka terjumpa dengan bangkai anjing yang sudah bau busuk. Apa kata murid-muridnya? Busuknya bangkai ini. Apa kata Nabi Isa? Alangkah putihnya gigi anjing ini. Orang yang pikir negatif, pikir negatif saja, tuan-tuan. Yang buruk-buruk aja dicari. Betul tak? Tapi kalau orang yang minda positif, dia nampak selalu kebaikan dalam keburukan. Fokus kepada keburukan tersebut. Eh, kebaikan tersebut. Nah, ini diajarkan oleh para ulama kita, tuan-tuan. Tengok, kadang-kadang ada orang kita jumpa manusia macam itu. Kita, apa namanya, makan nasi lemak. Ayam goreng dah ada. Nasi dah ada. Apa namanya, TOAis ada. Lalu kita cakap, Nasi lemak ini kalau ada sambal sedap ini. Lailah Allah, masih cari yang tak ada juga. Betul tak? Padahal yang ada dah banyak dah. Yang dia cari yang negatifnya saja. Yang tak ada perkara tersebut. Tapi orang yang macam ini tak akan hidup bahagia, tuan-tuan. Sebab dia fikir negatif saja. Yang kurang saja yang dia cari. Tapi kalau orang yang berbahagia adalah, apa yang ada dia rasa. Apa ni nasi lemak? Ui, sedap nih. Saya makan lah. Tapi tak ada sambal. Ini pun dah sedap dah. Betul tak, tuan-tuan? Nah, justru ini juga diajarkan pada kita, para ulama. Pikir minda positif selalu. Tengok segala sesuatu adalah sebab kehidupan kita ditentukan oleh pemikiran kita. Sangkaan kita kepada Allah SWT. Nah, berkenaan dengan perkara ini, tuan-tuan. Ada lagi satu cerita. Selalu saya ulang-ulang cerita ini. Sebab paling hebat menggambarkan minda positif dan apa efeknya dalam kehidupan. Sebuah kisah direwetkan oleh Masruk, seorang ulama tabi'in di Kufah. Beliau bercerita, di Kufah dahulu ada satu kampung, tuan-tuan. Dan kampung ni, setiap orang yang ada di kampung ni, tuan-tuan, dia punya harta tiga benda saja. Zaman dahulu, harta adalah harta hayawan, hayawan ternak. Nah, setiap orang yang ada di kampung sebut, punya tiga hayawan. Yang pertama, unta, untuk kendaraan dia, macam kereta kita-kita pakai. Ya kan? Yang kedua, apa namanya, anjing. Anjing ni untuk security kita, untuk jaga rumah, keselamatan rumah kita. Dan yang ketiga adalah ayam, untuk bangunkan kita sholat subuh. Istilah kita, lamp clock kita. Zaman dahulu, dia cuma punya hayawan tiga ni saja. Betul tak? Semua rumah, di kampung tu ada hayawan-hayawan ni. Semakin banyak, semakin kaya. Semakin sikit, semakin miskin. Jadi, status sosial dia, ditentukan oleh tiga hayawan ni, tuan-tuan. Satu hari, ada satu keluarga, yang sangat ribau dengan Allah SWT, selalu berminda positif. Satu hari, tuan-tuan, ada seorang anak datang kepada ayahnya. Dia cakap, ayah, hari ini, unta kita meninggal dunia. Eh, sorry, unta bukan meninggal dunia. Unta kita mati. Keldai, sorry. Keldai kita mati hari ini, ayah. Ayahnya cakap apa? Khair, insyaAllah. InsyaAllah baik. Apa yang Allah tentukan, selalu baik untuk kita. Minda positif, tuan-tuan. Esok harinya, anak tu dia datang lagi. Bad news lagi lah, ayah. Apa dia? Hari ini, anjing kita pula mati. Kalau kita udah lempar pinggan tu, kenapa boleh mati? Apalah musibah kita tertimpa, bertiba-tiba-tiba, macam ni, sudah semalam, kalau dah mati, sekarang anjing pula mati. Tapi tak, ayah ni selalu cakap apa? InsyaAllah baik. Apa yang Allah tentukan, baik untuk kita. Esok harinya lagi, anak tu datang balik, ya ayah, hari ini pula bad news lagi. Ayam kita pula mati. Ayahnya tetap berkata konsisten, insyaAllah baik. Apa yang Allah tentukan, mesti baik. Apa yang berlaku kemudian, tuan-tuan, kata Mas Ruk, satu ketika, satu malam datang, penyamun, ke kampung tersebut, penyamun pada hari itu, tuan-tuan, bukan, perompak datang satu, dua orang, tapi empat puluh orang dia datang. Macam cerita Kasim Baba, Ali Baba itu. Dia bawa semua penyamun, empat puluh orang, datang ke kampung tersebut. Dia bukan cuma menyamun satu rumah, tapi satu kampung. Bukan hanya dia ambil harta benda, termasuk, orang-orang sekali diambil, dijual jadi hamba sahaya. Dan tak ada yang selamat di kampung tersebut, melainkan keluarga ini saja. Kenapa? Ternyata tuan-tuan, penyamun ini kalau dia datang, dia akan tengok dulu, rumah yang ada keldai, dia masuk. Rumah yang ada ayam, dia masuk. Rumah yang ada anjing, dia masuk. Macam kita juga datanglah, kalau kita datang ke taman, kita akan nampak, rumah yang ada kereta, ada orang, betul tak? Ada sepeda motor, ada orang. Tak ada kereta, maknanya rumah kosong lah, buat apa kita masuk, betul tak? Gitu juga penyamun pada hari itu, malam itu dia datang, setiap rumah dia masuk, tuan-tuan, karena tengok daripada keldai, untuk apa namanya, ayam atau anjing. Ada ayam, dia masuk, keldai dia masuk, dan dia samun semua, harta, benda semua, dengan anak-anak, suami istri, diambil, apa namanya, dibawa oleh mereka, jadi hamba sahaya. Tak ada yang selamat, melainkan keluarga nih. Sebab, keldai dah tak ada, ayam tak ada, anjing pun tak ada. inilah, inilah berkat daripada, berkat daripada ucapan ayah dia apa? Apa yang Allah tentukan positif, semua baik belaka, kita yang tak tahu, betul tak? Allah berfirman, asa'an takrohu syai'an, fahuwa khairun lakum, kadang yang kita tak suka, itulah yang lebih baik untuk kita. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, Allah yang lagi tahu, kita ni tak tahu apa-apa. Betul tuan-tuan? Nah inilah, selalu jaga minda positif, mudah-mudahan hidup kita juga lebih baik. hadis 10.